. Bandar Udara atau sering disingkat bandara, bahasa Inggris, airport, merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad, sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti bangunan terminal dan hanggar. Dari puluhan bandara yang ada di Pulau Sumatera, daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 10 bandara internasional di Pulau Sumatera. Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, dikenal juga dengan Bandar Udara Internasional Banda Aceh adalah sebuah bandar udara yang melayani kota Banda Aceh dan sekitarnya, yang terletak di wilayah kecamatan Belang Bintang, Aceh Besar Provinsi Aceh. Nama bandara ini diambil dari nama Sultan Iskandar Muda seorang raja dari Aceh. Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II, untuk melayani rute domestik dan internasional. Saat ini sudah ada tiga penerbangan internasional, yaitu Air Asia ke Kuala Lumpur dan Firefly ke Penang dan Malindo Air ke Penang. Untuk saat ini Bandara Sultan Iskandar Muda masih memiliki delapan parking stand. Setelah dilanda tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004, bandara ini telah direnovasi dan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu menampung pesawat berbadan lebar. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2011, sebuah Boeing 747 berhasil melakukan take-off dan landing, yang membuktikan bahwa bandara ini bisa dijadikan tempat transit bagi perusahaan penerbangan internasional. Bandara Kuala Namu adalah sebuah bandar udara internasional, yang melayani wilayah nasional dan internasional, serta menjadi bandar udara pusat Provinsi Sumatera Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, 23 km arah timur dari pusat Kota Medan. Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia, setelah Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Lokasi bandara ini merupakan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara Tanjung Morawa, yang terletak di Desa Pasar 6 Kuala Namu, Kecamatan Beringin. Bandar Udara Internasional Sisingamangaraja 12, adalah sebuah bandar udara yang terletak di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Bandar udara ini juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Silangit. Bandar udara ini memiliki ukuran landas pacu 2.650 m x 45 m, jarak bandara dari pusat kota Siborong-Borong sekitar 8 km. Bandar Udara Internasional Minangkabau, adalah bandar udara bertaraf internasional utama di Provinsi Sumatera Barat, yang melayani penerbangan untuk wilayah Palapa. Bandara ini berjarak sekitar 23 km dari pusat kota Padang dan terletak di wilayah Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Bandar Udara Internasional Minangkabau mulai dibangun pada tahun 2002 dan dioperasikan secara penuh pada tanggal 22 Juli tahun 2005 menggantikan Bandar Udara Tabing. BIM merupakan bandara satu-satunya di dunia yang memakai nama etnis. Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II, adalah sebuah bandar udara yang terletak di kota Pekanbaru dan sebelumnya bernama Bandara Simpang III. Bandara ini memiliki luas 321,21 hektare. Dalam rangka menyambut PON 17 pada tahun 2012, bandara ini diperluas sehingga nantinya dapat menampung pesawat yang lebih besar. Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, sebelumnya Bandar Udara Kijang, adalah bandar udara internasional yang terletak di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Bandara ini dikelola PT Angkasa Pura II. Statusnya dari dulu adalah internasional, tetapi dikarenakan Kepulauan Riau belum pisah dari Riau Daratan maka bandara ini jarang dipergunakan. Setelah tahun 2001 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi baru di Indonesia, maka terjadilah pembangunan yang pesat di kota Tanjung Pinang dan bandara ini diramaikan lagi. Bandar Udara Internasional Hang Nadiem adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Kelurahan Batu Besar, kecamatan Nongsa Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bandara ini memiliki landas pacu sepanjang 4.025 meter, yang menjadikan bandara ini sebagai pemilik landas pacu terpanjang di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara setelah Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan kondisinya saat ini, Bandara Hang Nadiem dapat menampung 18 pesawat berbadan lebar dengan jenis Boeing 747, Boeing 767, dan Boeing 777. Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II adalah bandar udara internasional yang melayani wilayah patung Raya Agung. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II. Bandara ini terletak di Sumatera Selatan, nama bandara ini diambil dari nama Sultan Mahmud Badarudin II. Panjang landasan pacu Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, berukuran 3.000 x 45 meter dengan permukaan aspal. Bandar Udara Internasional Has Hananjudin, atau sebelumnya dikenal juga dengan nama Bandar Udara Bulu Tumbang, adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Bandar Udara ini melayani penerbangan domestik dan internasional dari Belitung menuju Jakarta, Pangkal Pinang, Kuala Lumpur, Singapura, dan Bandar Lampung. Bandar Udara Internasional Radin Intan II, adalah bandar udara internasional yang melayani kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung, Indonesia. Nama Bandar Udara ini diambil dari nama tokoh yaitu Radin Intan II, yang merupakan bagian dari Kesultanan Lampung terakhir yang juga salah seorang pahlawan nasional asal Lampung. Bandar Udara Internasional ini berlokasi di Jalan Alam Syaratu Perwira Negara di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, berada di barat laut kota Bandar Lampung, dan pada tahun 2021 bandara ini sudah memiliki 12 parking stand. Bandara Radin Intan II Bandar Lampung, resmi ditetapkan sebagai bandar udara bertaraf internasional, keputusan Bandara Radin Intan II sebagai bandar udara internasional sesuai keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.